Perkenalkan Gina Rosita, dosen baru waktu yang mengajar matematika di Big Sandy Community and Technical College di kota Prestenburg, negara bagian Kentaki. Siang ini, Gina yang juga menjadi koordinator penyuluh matematika di kampus tersebut, tengah membimbing beberapa mahasiswanya. Awalnya sih karena suami, ya, terus suami kerja di Big Sandy, kemudian mereka tahu saya tuh punya master matematik. Terus pertama, akhirnya saya tuh apply sebagai ejang fakulti, akhirnya saya diterima waktu itu, tapi ada lowongan untuk sebagai full-time staff. Gina dan suaminya Agus Sofyan adalah satu-satunya pasangan dosen Indonesia di kampus ini. Bahkan Gina, Agus, dan ketiga anaknya adalah satu-satunya keluarga Indonesia di kota kecil yang telah menjadi rumah kedua mereka selama delapan tahun terakhir. Walaupun demikian, kecintaan mereka akan tanah air tak pernah hilang. Setiap bulan Agustus misalnya, Gina dan Agus selalu membuka rumah mereka untuk perayaan kemerdekaan Indonesia dengan mengundang keluarga-keluarga Indonesia dari kota-kota lain berkumpul di rumahnya. Kemudian dari segi agama, saya rasa nggak ada, nggak ada masalah di sini. Setahu saya, ya, selama saya di sini nggak ada yang namanya Islamofobia gitu di sini ya. Sebagai minoritas muslim, mereka juga merasa nyaman hidup di kota ini. Ya, Alhamdulillah ya. Pertama mungkin ya dari kitanya semua ya, gitu. Kenapa pertama kita pindah ke sini, emang di tempat saya tinggal itu terkena dengan misionarisnya gitu loh. Akhirnya saya apa, kita kan orang baru ya. Orang baru, terus kita di mana caranya bisa diterima gitu loh. Akhirnya ya saya yang mendekatkan diri ke mereka. Jadi emang tergantung lah, tergantung kita yang menempatkan diri gitu loh. Tak hanya itu, anak-anak mereka pun tidak menemui hambatan menjalankan ibadah di sekolahnya. Namun Gina menekankan pentingnya warga muslim untuk juga ikut terlibat di sekolah anak-anak mereka sebagai tenaga sukarela. Jadi kita, jangan pengen nuntut, anak saya mau peradil-peradil gini-gini. Terus kita maunya nuntut aja, tapi kita nggak pernah ngasih. Kalau kita ngasih, mereka juga bakalan ngasih gitu loh. Jadinya makanya Alhamdulillah saya nggak pernah punya hambatannya di sekolah anak-anak. Pasangan suami istri ini juga mengakui, semakin mendalami ajaran agama Islam selama tinggal di Amerika agar dapat menuntun anak-anak mereka. Dari West Van Leer, Kentucky, Stella Now, Mia Iman Santoso, VOA.